Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dibentak ibu Atalarik Syah saat jemput anak Sania Marwah semprot mantan mertuanya saya ibunya Sania Marwah didampingi pihak pengadilan agama Cibinong datang Menjemput kedua anaknya Syarif Muhammad Fadzri dan Aisyah Syabira dari kediaman mantan suaminya Atalarik Syah Sayangnya pihak Atalarik Syah mempersulit proses penjemputan lantaran kedua anaknya terkunci dalam kamar Selain itu terjadi adu mulut antara Sania Marwah dengan ibu Atalarik Syah yang menilai cara sang menantu datang tak sopan Dibentak seperti itu oleh ibu Unda Atalarik Syah Sania Marwah tak segan menyemprot mantan mertua itu Cara kalian datang aja udah salah Ujar ibu Atalarik di kediaman Atalarik Syah pada kamis Mama Sangga Sania diam bentak ibu Atalarik Syah kenapa diam saya ibunya jawab Sania Marwah Tak hanya sampai disitu ibu Atalarik mengatakan ini resiko bagi Sania Marwah lantaran pergi meninggalkan kedua anaknya Kamu yang pergi jadi kau sadar tutur ibu Atalarik Syah dengan kasar Sayangnya hal ini dibantah Sania Marwah hingga sang mantan mertua diam Eh siapa yang ninggalin anak anda yang melarang saya ketemu Tanda Sania Marwah tak terima Setelah itu Sania Marwah pun berhasil menemui anak-anaknya Saat ditanya awak media tentang obrolannya bersama anak-anaknya Ibu dua anak ini hanya bisa menangis Ia tak bisa mengungkapkan kesedihannya melalui kata-kata Pada kamis merupakan agenda eksekuti dari pengadilan Atas hak asuh anak yang jatuh ke tangan Sania Marwah Namun lagi-lagi Marwah gagal membawa anak-anaknya pulang ke rumahnya Ia mengungkapkan bahwa pengacara Atalarik Syah memberitahukan kepada anak-anaknya jika akan dieksekusi Mendengar kalimat eksekusi Anak-anak Sania Marwah menjadi ketakutan dan meninggalkan ibunya masuk ke dalam kamar Ada pengacaranya ngomong kayak ngagetin anak-anak Jadi anak-anak takut masuk kamar lagi gitu Padahal udah dirayu-rayu lama juga kan ungkap Sania Pihak pengadilan memberikan waktu kepada anak-anaknya Sania selama beberapa jam Setelah diberi waktu supaya suasana menjadi tenang Pihak pengadilan dan Sania kembali membujuk anak-anaknya lagi Saat ditemui oleh awak media Sania terlihat menyenderkan dirinya di luar pagar rumah Atalarik Syah Terus mengeluarkan air mata Hal tersebut ia lakukan karena anak-anaknya ketakutan mengetahui kehadiran dirinya Aku coba keluar dulu Karena mereka minta aku keluar dulu kan Coba abis ini mau keluar kali Unggap Sania Sekali Sania terlihat membujuk anak-anak melalui jendela rumah mantan suaminya itu Namun akan tetapi anak-anaknya masih enggan membukakan pintu untuknya Dilansir dari bogor.ribunews.com Mereka udah terlalu ditakut-takuti Dikira mereka tuh eksekusi diambil paksa diculik gitu loh Jadi dibayangan mereka itu kayaknya menyeramkan ungkap Sania Nampaknya anak-anak Sania Marwah telah didokterin bahwa akan diculik oleh ibunya sendiri Gak tau pokoknya ngomongnya kayak gitulah Umi mau culik aku ya katanya Ungkap Sania sambil menangis Padahal Sania belum sampai membujuk anak-anaknya untuk ikut tinggal bersamanya Sebelumnya pada saat Sania Marwah datang Anak-anaknya terlihat bergembira menyambut ibu kandungnya yang sudah lama tidak bertemu Pertemuannya pada saat awal ia datang terlihat sangat mesra kepada anak-anaknya Anak-anaknya juga terlihat antusias dan tak ingin berpisah dari Sania Marwah Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa